Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Arasline Code Kali ini gue bakal nyoba untuk Pokemon baru yang baru dateng hari ini Yaitu Mamoswine Langsung aja gue beli, terus gue langsung Raktekin di standard mode Jadi ini gue langsung ke atas Nah ini enaknya, luas areanya, skill satunya Iceheart Luas serangannya Ini skill keduanya tuh dust ya, dia ngedustnya jauh Gue gak salah disini gue ketemu musuh Gue malingin aja Wah, enaknya aja loh, mau ngambil Eh, ini gue sendiri loh Itu siapa tuh? Si genjarnya AFK Shot, gue ambil lagi Ini gue ambil lagi, kabur Lagi waktu masih kecilnya kayak ini ya guys Kayak babi hutan ya Malah bukan kayak gajah Namanya mamut kan Mamut bukan kayak gajah gitu Tapi kenapa pas kecilnya jadi kayak marmut Anjir Gue kayaknya salah gak dapet Ah, dia dapet Nah, ini gue dikroyok nih Dan gue coba ngelawan dulu bentar Sayangnya skill 1 gue gak kena Nah, gue pengen ngedust Pake skill itu Disetun sama si venusaur Susah juga sih Ngarahin skill 1 nya Baik lagi farming Dan gue masih sendiri Dua lawan satu nih Kalau gak salah gue mati lagi apa? Kroyok gini loh Ini yang mencobain Nama linkin temen gak dapet Sebenernya Iceheart yang skill 1 nya ini Sakit Kalau kena tiga-tiganya Kalau kena tiga-tiganya Jadi beku gitu tuh Dan hebatnya tuh Boost attack nya si Mamut swan tuh Kayak Pasifnya si Siapa? Pasifnya si Nentils Nah, cuman lebih cepet Karena ini cuman butuh 3 pukulan Kalau Nentils butuh Sebenernya Butuh 5 kali Tapi tuh Harus pake boost attack nya Sama Kena skill Agak lebih lama Nentils Kalau dia ini cuman 3 kali pukulan Udah beku Gue dikoyok lagi Gila banget sih Petal Dance tuh parah banget Ngeheal mulu Butuh di nerf sih Kayaknya yang Petal Dance tuh Giga Drain nya kayaknya yang di nerf Petal Dance nya gak usah Nah tuh Itu gue ambil skill yang moveset yang kedua ya Itu dia Ngangkat Ini gue angkat Gue buang door Itu bisa diarahin loh Sudarnya Ini gue karena belum tau aja Jadi gue gak tau kalau itu bisa diarahin ke belakang Setelah kalian angkat Terus diarahin ke belakang Itu bisa Terus yang skill keduanya gue ganti jadi earthquake Masuk aja gue rebutan rotom sini Ini musuhnya mau coba nge-rebut soalnya Gue usir Sedua Buang kacot Buang door Adik susah Hit lagi Kabur gue Eh Salah pencet itu Gue beri call Balik Kelasal aku pindah bawah deh Kebawah Iya kebawah Oh keras banget diatas Karena diatas juga ada rotom gue Jadi gue Ke Kebawah aja Tapi kalah anjir atas Gue tinggal malah kalah Masuk ya udahlah Kok farming-farming aja Pokoknya Grandinjanya Agak niat main Oh kena Tuh Enak banget bantingan Kena kebawah Set Parah sih Dan Venosaur dari tim gue gak naikin Petal Dance Cuman damage-nya sakit Kalo Petal Dance tuh kayak Damagenya dikit-dikit Tapi pas Apa Tapi keras lah jadinya Tapi gue jaga sendirian diatas Pake score sih Sakit kan pukulan gue tuh Gue ulti ya Sekarang Eh gak dapet Nah itu Yang Ice Fangnya Agak ini guys Oh double kill ternyata Tanpa ulti Ice Fangnya tuh Jaraknya deket ya Jadi kalian harus Kombonya itu Earthquake dulu Baru Ice Fang Dapet score Tadi ada si Genjar Mana tuh Nah Ngapain deh Green Ninja Ini banget nih Green Ninja Venosaur Mincer gue banget Tuh Bisa diarahin Jadi gue Angkatnya dari belakang Terus gue pilih ke depan Para obat Sakit banget ya Makanya kalau Dia lagi sekarat Terus diincar duluan Si Green Ninja Nah nih Udah ada tulisan menang Yaudah gue Santai Disini Santai aja Farming Nah tuh Contohnya ya Gue tarik Terus gue pindahin ke Depan Pokoknya ini enak banget Dikomboin Sama si Nentel Cuma Nggak ada temen gue Nentel Disini Nah ini Nggak jelas Nah tuh Kayaknya dia Mau ngegolein Cuma jalannya Santai banget Kayak buat Tuh Kayak buat Cip Tuh Banting Sakit banget kan Banting Gak tau nih Dia ngilang kemana Tuh Tiba-tiba Males itu Cepet banget Berapa point Yang dia masukin Nah nih Gue gak pake OG Sengaja Karena gue Mau Itu kan Ngerebut Zapdos Nah nih Mulai nyerang Zapdos Gue liat-liat dulu Gue mencoba Dari Atas Mencuri Temen gue Masih pada Belom nyadar Musuhnya Zapdos Venasaur Sama gerindinya Niat batmannya Waduh Tandak loh Disini Gue berhasil Ngerebut Ini gue Kecef fokus Zapdos Gue nyerangnya Nah Udah Kalian fokus Zapdos ya Kalau misalnya Lagi disitu Kalian pencet tuh Yang di Itu kan ada Gambar attack Ada attack yang besar Dan ada yang kecil Disitu gambarnya Kayak Kepala Siapa ya Mew Mewtwo Kepala Mewtwo Itu kalian pencet Itu buat nyerang Yang non pokemon Non pokemon Non pokemon Non hero Nah ini buat Kalau kalian nyerang Yang attack Yang gede Kalian nyerang Hero Tapi kalau Yang kalian nyerang Kecef yang kecil Itu nyerang Non hero Ya Ini karena gue udah menang Ngapain juga Maju maju Sampai mereka dateng Itu si Siapa namanya Mr. Mine Gak sempet masukin Tuh Udah bobat Vinosaur musuh Niat bat Gue jaga disini Set Gak kena lagi Dia masih berusaha Untuk masukin tuh Nah Kalau flame gue Pinter tuh Dia mancing musuh Supaya mundur Ke belakang Dan ternyata Ada musuh di belakang Iya Set Ngapain lu Duh Sudah Game changingnya tadi Pas gue dapetin Zapdos Oke lah Sampai disini dulu Gameplay untuk Mamoswain kali ini Kalau kalian suka Silahkan beli Pokoknya mantep banget Serangan area Semuanya ada Crow controlnya Silahkan beli Yang mampu beli Yang udah pake Icecoin Ataupun pake Gems Thank you yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax